terbakar berapa tadi Pak 1.535,80 hektare yang terbakar yang dipadamkan 1029,00 hektare kemudian jumlah titik api sampai tanggal 27 yang terpantau adalah 453 jadi saat ini kami tetap mengoperasikan eh 15 Hai motorbombing dan tiga satu helikopter patroli jadi dua pesawat kecil jenis jester dan Viperseneka untuk patroli dan kemudian kemungkinan Anda akan datang lagi motorbombing ke tempat kita kemungkinan yang pasti satu yang masih on proses oleh titik kualitas jenis lima bumbing jadi 88 dulu gimana TKRTJ hanya halikopter jenis Robinson 66 sekarang ada Viperseneka PKHS dari Viperseneka operatornya kemudian ada Chesna dari Antares sebagai operator makanya sehari itu kita lagi suka merata bisa terbang kita kalau terlalu banyak patroli berat juga tapi kalau cuma satu kita susah karena mereka harus melalui konsekutif daya setiap tujuh hari ada liburnya juga mereka kru nggak boleh karena kemungkinan mereka seharusnya selipur tapi biasanya disiayasati dengan co-pilot yang terbang jadi jantikan selisih dia kalau satu kita nggak bisa harap-harap heli juga 50 jam terbang itu harus di cek ulang kalau sekarang kalau yang saat ini lima itu beroperasi tidak cukup untuk mengatasinya api di dahak api yang bersamaan munculnya tengah hari semua seperti besar-besar kalau muncul bersama nah kadang-kadang itu ada yang tidak cukup tidak terjangkau akhirnya kita lewatkan nah kita tidak ingin membantu pemintam itu seharus kita lakukan pemadaman oleh otor bombing tidak bisa kita biarkan saya lagi seperti yang saya katakan kemarin disinilah wujud negara haggir karena masyarakat mengalami bencana jadi ini dalam bencana asap yang sampai masyarakat terbapar asap akibat ispara yang ini aja udah berat di tempat mana pakai masker karena selamat menikmati